Sebelumnya PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memastikan pihaknya segera melakukan penindakan secara hukum bagi Ruko yang melanggar. Heru menambahkan pihaknya akan membongkar jika pemilik Ruko tidak membongkarnya secara mandiri hingga waktu yang ditentukan. Untuk mengetahui kondisi terkini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV sudah ada Masni Ramawati dari Jalan Niaga, Pluit, Penjaringan Jakarta Utara. Masni, hingga sore hari ini sudah adakah Ruko lainnya yang ikut membongkar secara mandiri? Masni? Iya, untuk patah kami dari siang tadi hingga sore hari ini memang untuk dari pembongkaran mandiri yang dilakukan oleh pemilik Ruko itu baru hanya 4 Ruko yang melakukan pembongkaran mandiri. Namun untuk Ruko lain itu masih beroperasi seperti biasanya dan juga itu pembongkaran yang kita lihat pun seperti membongkar tangga dan juga seperti membongkar teras yang menjorok ke bahu jalan seperti itu. Nah di sini saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana situasi yang juga kondisi dari apa yang ditandai oleh Pemprov DKI yang di mana ini disuruh untuk membongkar dari Pemprov DKI. Di sini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Feriska Emanuel. Di sini dapat kita lihat ini adalah tanda yang diberikan oleh Pemprov DKI yang di mana nantinya dari pemilik Ruko atau yang memiliki Ruko ini harus membongkar dari tanda X yang ada di sana hingga ke bahu jalan nantinya. Di mana mengapa ini disuruh oleh Pemprov DKI? karena ini telah memakan bahu jalan dan juga menutup seluruhan air yang ada di bawah dari lantai yang mereka gunakan di Ruko mereka ini. Dan juga kita dapat lihat di sana sudah ada beberapa dari pemilik Ruko yang membongkar sebagian itu baik dari dinding maupun dari tangga sedikit ke arah jalan yang ada di Jalan Niaga, Pluit Jakarta Utara ini. Dan juga dari Sapo PP sendiri juga telah memantau dari pagi bagaimana dari pembongkaran mandiri yang dilakukan oleh pemilik Ruko yang ada di Jalan Niaga, Pluit Jakarta Utara ini. Mengingat hari ini merupakan hari terakhir dari pemilik Ruko akan melakukan pembongkaran mandiri. Jika dari pembongkaran ini tidak dilakukan hari ini maka akan dilakukannya pembongkaran paksa dari Pemprov DKI Jakarta Sinti ya. Ya Mas Ni, jika penolakan masih dilakukan oleh para pemilik Ruko, sudah adakah solusi apakah besok benar-benar akan dilakukan pembongkaran oleh Pemprov? Iya, dari data terakhir yang kami dapatkan memang untuk dari pembongkaran paksa yang dilakukan oleh Pemprov DKI memang akan dilakukannya pembongkaran paksa besok. Mengingat hari ini merupakan hari terakhir dari batas di mana pemilik Ruko akan membongkar mandiri dari jalan maupun dari teras ataupun bangunan yang menjorok dari Ruko mereka ke bahu jalan maupun ke jalan seperti itu yang di mana itu menghambat saluran air yang ada di bawahnya dan juga memakan bahu jalan yang ada di Jalan Niaga, Pluit Jakarta Utara ini. Dari solusi pun yang diberikan dari Pemprov DKI Jakarta belum ada seperti itu namun memang ultimatum yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta memang jika tidak adanya pembongkaran mandiri yang dilakukan oleh pemilik Ruko yang ada di Jalan Niaga, Pluit Jakarta Utara ini akan dilakukannya pembongkaran paksa oleh Pemprov DKI Jakarta besoknya. Mengingat dari surat peringatan yang sudah disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta itu sudah dua minggu lalu dan diberi waktu hingga hari ini dan hari ini pun merupakan hari terakhir dari pembongkaran mandiri yang dilakukan oleh pemilik Ruko itu sendiri. Dan jika pembongkaran hari ini tidak dilakukan maka akan dilakukannya pembongkaran paksa dari Pemprov DKI. Sinti ya. Mas nih, apa sebenarnya yang diinginkan oleh para pemilik Ruko? Karena di sisi lain kita tahu bahwa memang ini terjadi pelanggaran ataupun penyerobotan bahu jalan. Iya, dari pemilik Ruko pun sendiri memang mengatakan mereka juga tidak mau untuk adanya pembongkaran yang dilakukan di Jalan Niaga ini mengingat mereka sudah lama berjualan di sini dan juga ada yang mengatakan sudah delapan tahun berjualan di sini dan mereka ingin adanya solusi dari pemerintah DKI Jakarta jika mereka harus digusur atau harus membongkar sebagian dari depan dari Ruko mereka ini mengingat ada yang mengatakan bahwa penghasilan mereka hanya setiap harinya dari penghasilan berjualan tersebut mereka ingin solusi apa yang dapat diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada padagang yang terkena gusur di Jalan Niaga, Pelui, Jakarta Utara ini ada sekitar 42 Ruko yang diberi tanda oleh Pemprov DKI Jakarta namun hingga saat ini masih ada 4 dari pemilik Ruko yang melakukan pembongkaran dan hingga saat ini memang dari pemilik Ruko sendiri menginginkan ada solusi dari Pemprov DKI Jakarta baik itu mungkin ada solusi seperti apa yang akan diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta baik, terima kasih Mas Niramawati melaporkan langsung dari penjaringan Jakarta Utara